Hey guys, apa kabar? I hope that you guys are well ya. So, gue baru aja sembuh dari COVID and thank God sekarang kondisi gue sangat-sangat prima. And karena sebelumnya gue mungkin banyak kebingungan dan gue juga gak tau harus ngapain pas gue kena COVID, makanya hari ini gue mau share pengalaman gue. Just disclaimer, gue sharing dari point of view orang yang udah pernah kena. Jadi gue bukannya cash sama sekali. So, kalau misalkan ada salah-salah atau mungkin kalian ada yang tau informasi yang lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja share di kolom komentar di bawah. So, let's make this an open discussion ya. Oke, yang pertama kalian harus langsung test PCR kalau misalkan kalian ada kontak dengan penderita atau kalian ada gejala-gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, atau sesak napas, atau gejala umum dari COVID yang lainnya. Nah, kalian harus testnya PCR karena walaupun PCR lebih mahal, tapi PCR ini yang paling akurat dibandingkan antigen dan test-test yang lainnya. Lalu, setelah kalian test dan hasilnya positif, kalian bisa langsung cek status kalian di isoman.kemenkes.co.id. Kalau misalkan kalian sudah terdaftar, kalian bisa langsung pesan obat di isoman.kemenkes.co.id slash pesan underscore obat. Nah, kalau misalkan kalian belum terdaftar, itu kalian bisa langsung cek NIK kalian di website isoman.kemenkes.co.id itu. Lalu, yang ketiga, semisal kalian tinggal sama keluarga kalian dan kalian mau dapat tes PCR gratis, itu kalian bisa invok ke puskesmas atau vaskes terdekat untuk daftarin PCR anggota keluarga yang ada kontak erat sama penderita. Nah, kalian ini bisa tinggal kasih KTP, puskesmasnya akan mendaftarkan kalian. Lalu, setelah kalian dapat jadwal, kalian bisa langsung datang ke puskesmas untuk tes PCR. Yang keempat, kalian juga bisa klaim obat-obatan untuk kalian dan juga anggota keluarga kalian yang hasil PCR-nya positif juga. Jadi, kalau gue dari puskesmas itu gue dapat ini, gue dapat vitamin, gue dapat paracetamol, gue dapat obat batuk, ini gue ivenesin, dan gue juga dapat papiviravir atau obat antivirus. Dan ini semuanya obat-obatan generik. Terus, yang kelima, semisal kalian atau anggota keluarga kalian itu gejalannya makin parah dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, kalian bisa cek rumah sakit yang memberikan pelayanan untuk COVID di Siranap atau yankes.comkes.com.id. Di sini kalian tinggal cek domisili dan juga cek rumah sakit terdekat. Yang keenam, kalau misalkan kalian butuh informasi lebih selanjut tentang corona dan juga perawatannya, kalian tinggal telpon 119 extension 9. So, that's soul sharing dari gue. Yang penting kalau misalkan kalian kena itu, jangan panik. Ikutin aja prosedurnya dan banyak-banyak berdoa, banyak istirahat, dan juga jaga mood kalian untuk selalu happy. Wish the best for all of you. Thank you. Bye-bye.